melihat peran Food Station Cipinang dan Perumda Dharma Jaya buka kerja sama ikan dengan Kepri. Pengalaman berharga didapat dari kunjungan kerja Tim Pengendali Inflasi Daerah Kepri Kerice Plan Cipinang, RPC, PT Food Station Cipinang Jaya dan BUMT DKI Jakarta, Perumda Dharma Jaya. Hasil kunjungan tersebut memunculkan beberapa poin strategis yang akan membantu menjaga stabilitas inflasi dan ketahanan pangan di Kepri. Kadis Perindak Kep, Aris Varyandi saat ditemui di sela-sela kunjungan kerjanya menegaskan Tim TPID Kepri berencana membangun Food Station. Di mana rencana ini dilenjaga ketahanan, sekaligus mengoptimalkan peran dari BUMT. Mengamjaran dari DKI Jakarta, yang telah lebih dulu berhasil memiliki Food Station. Contohnya Anci Pinang, Jakarta yang sudah beroperasi sejak tahun 2014. Bahkan di Pinang hampir seperti pusat perbelanjaan yang juga sekaligus gudang serta pabrik pengarungan beras. Beras ini untuk kialis menjaga pasokan daging beku, daging segar hingga daging ikan beku. Untuk daging majaya butuh 400 ton ikan segar setiap bulan dan berpotensi daging ikan ini datang dari Provinsi Kepri. Jadi bicara tentang beras, sebenarnya tidak ada mafia. Yang ada adalah mekanisme pasar yang jelimet. Ini contoh ya, contoh. Ada satu pemain pasar yang volume-nya transaksinya, Bapak bisa lihat kita ya. Kita ini katakanlah 7 juta sebulan. Ini hanya satu di antara 7 gudang kita. Beras yang premium dan sudah dalam bentuk ini. Kebetulan, kenapa saya bisa langsung dapat angka itu? Saya adalah Kepala BPAC-nya. Jadi saya yang mengatur langsung pengiriman plan produksi. Tapi itu 70 tahun itu ke Batam Aji atau ke Kepri? Karena ke Kepri-nya itu? Oh iya, karena Kepri itu kan nilaihnya kita hanya ngirim itu ke Kepri, Pak. Muncul. Muncul itu adalah beras bulat non-aromati. Beras apalagi yang mungkin ada di sekitar rumah Alpamat, sekitar rumah Bapak Ibu. Nanti juga ada namanya beras neutralize. Jadi ada beberapa produk kami yang Ibu Bapak bisa dapatkan hanya dengan mengunjungi minimarket sekitar rumah. Termasuk Alpamat, Indomaret, dan juga supermarket-supermarket besar lainnya. Mau dagingan hewan, sapi, ya, telur, dan seterusnya. Bahkan cukup amat tragis pada 2 tahun terakhir ketika ada penyakit PMK. Bahwa Kepri itu termasuk zona hijau, Pak. Zona hijau dan bahkan sampai zero kasus PMK. Nah, dari bulasinya ketika itu masuk zona hijau, maka kami hanya boleh menambahkan sapi, baik itu daging segar, maupun daging beku, itu sudah cukup baik. Kita sebagai daerah yang tidak memiliki kesedihan panan sapi yang cukup banyak dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat. Ini juga menjadi peluang bisnis bagi BUND kita. Nah, ke depan kiranya nanti bisa memenuhi kebutuhan daging segar, maupun daging beku di wilayah kita. Nah, harapan terakhir bagi kita tentunya, sebenuh bahan pokok yang berkenaan dengan indikator dari inflasi ini bisa terus dikendali, khususnya dari ketersediaan bahan pangannya. Setelah itu kita akan mencoba terus menstabilisasi untuk harga-harga di wilayah kita, sehingga itu tidak menjadi inflasi di masa-masa ini. Kita siapkan formulasi-formulasi lompatan-lompatan kuantum yang akan dilakukan oleh BDK Pri dalam hal pengendalian inflasi ini. Karena selama ini, dengan jalan yang ada selama ini juga, kita sudah bisa melakukan pengendalian inflasi secara efektif dan efisien. Apalagi nanti setelah kita melakukan koordinasi dengan TBI-DDKI yang mana adalah juara nasional, kemudian kita juga mengunjungi beberapa BUMD yang dapat kita pelajari sistemnya, kita pelajari juga bagaimana cara kerjanya itu akan menjadi tambahan amunisi bagi TBI-DDKI ini untuk bisa memberikan dampak yang cukup signifikan dalam pengendalian inflasi di depan. Bisa kita support ke Jakarta? Tentu, tentu. Insya Allah bisa lah. Kita juga punya kebutuhan. Kebutuhan ikan itu berapa banyak bisa di Jakarta? Kalau normalnya itu kita kebutuhan untuk program makan murahnya aja, sekitar 400-500 tahun per bulan. Per bulan ya? Potensi kepri mungkin lebih bisa maksudnya? Pasti, lebih. Kan bukan cuma ikan kembung Bajar aja, ikan lain aja. Nah itu kenapa kita masih pengen belajar dari teman-teman di kepri malahan. Karena yang lebih alih kan kepri kalau untuk ikan yang, hewan yang berenang-berenang. Kalau yang punya kaki mungkin kita lebih banyak. Semoga jadi kita samanya, Pak. Iya, Pak. Siap, Pak. Terima kasih, Pak.